Nah oke bos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos nah seperti ini bos perjalanan mau ke hotel ini bos ngewin om desu gitu ini mau ngarit bos ceritanya mau ngarit di hotel bos ya seperti saya ini contohnya bos itu rambiah-rambiah bos oke kita akan memasuki kawasan ini pariwisata juga perhutilan di area gunung di Yogyakarta bos pernah nah kah anda kesini toh ya tulang-tulang seperti itu bos men ketok ketok sedikit gaul itu bosnya area perjalanan yang sangat terjal dan drojok drojok seperti ini bos masuk ke area pengaritan gitu nah yang sekarang sudah dibangun seperti ini bos kini-kini pengaritan berjalanan tuh gelang-gelang bos yuk karet hahaha sekarang sudah menjadi suasana untuk berwisata itu nah itu seperti itu bos kaya bos kahanan ini kalau ada kaya saya bos jadi gedung bertingkat nah oke kita berjalanan drojok lagi bos ini agak terjalan sedikit dan disana depan sana akan memasuki kawasan hotel ngewin bos area parang-tuitus Yogyakarta bos yang tentunya sudah kau ntar kemana-mana walaupun dikejar satpam biarkan saja menengguai bos di sana ada beberapa bus yang baru masuk ke hotel ini dan beduknya yuk halah bos beduk kera kalap ini ini oke kita akan ikut masuk ke Gapuranya ini bos jajan kewe wong harap-harap di hotel atau bos nah kan jane wong jajan kita bos yang melakukan ini jelas wong berduit kita bos itu kaya laku ini mesti berkeringat atau bau ini jelas kita bos tapi itu yang ini bos ngarep wong ini bos bisa dilihat disana agak kurang masuk telewin off besok kita bos oke kita masuk nah bisa dilihat disana bos pemandangan yang asri dan sangat sejuk dan menyegarkan pikiran kita nah ini sudah kawasan masuk bos sudah kawasan masuk perhotelan dan disinilah eh parkir baru nah ini parkir baru hotel yang sana bos konokai hotel bos ini parkirannya sehingga nyar bos luar biasa lampu bis satu sih melebu bos ini seperti ini bos karena nih itu oke kita sampai lah ke tempat kita ngarit bos dengan beragam melipah ruah kayak pakan bos ini dari pemangkasan pohon-pohonan di perhotelan di sini dibuang dan waktunya kita ngarit bos bisa dilihat di sini lu pemangkasan pohon ikat disilasa ataupun fermentasi masuk bos tuh bos orang bekakrah ini lu ampuh namur arp marit bos apakah kambing-kambing anda duyan ataukah sapi anda juga duyan nah kalau nih bos joss jossi rambanan kibos rambanan proyto untuk campuran dan silasa ataupun fermentasi masuk bos ini seperti ini luar pirang minggu sesasih wc bos ini kalau malam malam di fermentasi masuk lu bos sudah di kakakrai seperti ini masuk atau bos nah ngaritnya sini di area perhotelan ya tempat pembuangan dengan sampah bos jenis ini perungar peluru kalau ini ya bos ngerti saksa itu penting oleh pakan itu nah ini mau di fermentasi dan saya mau kasihkan langsung bos menurutnya kalau saya ya bos jagat pakan ini melimpah ruah biwalah di bos konway kan mongkowadu sesen ngeran jama besoni bisa anda coba bila menemukan pakan yang namanya daun karet kebu koni bisa anda memakak ke kambing pastikan untuk selalu dicampur bos karena ini memang kalau yang belum layu nah ini masih banyak ininya getah-getahnya itu bos jenis karet itu bos karet kebu itu entah di tempat kalian bisa namanya apa yang penting godongnya umpuk umpuk telupu yukah bos oke bos kita langsung pulang karena memang sudah sore nah suasananya sangat segar dan bugar di sini bos menak ke pemandangan itu kalau sore sunset akan terlihat di sana rumah kaca itu dan di sana aula mongkow barangkali ada yang mau duluan ke sini itu di sini juga pas enak pas tebang pakan hebat bos soalnya ya sing duwe utel lagi orang duwe perdus gitu orang ngoninan bos jadi ini koordinatnya wong beres semua itu bos sop ya kok menurut bos kita memasuki pintu keluar hai 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 warung-warung wah ini luar biasa suni pagi Nah oke bos Seperti ini Kita sudah Mendapatkan satu kol Dan saya pun sudah Menunupkan satu ikat Pakan gitu Nah Kita langsung pulang gitu Karena memang sudah Sangat sore bos Dan nanti seperti apa tingkah kambing saya Saat saya berikan yang namanya Daun karet kebu itu bos Apakah di Langdilung Ataukah seperti apa nanti kita lihat Setelah Sampai di rumah bos mungkin agak Sore ya sampai di rumah soalnya Jelas ini nanti sampai Ke Tempatnya mas Andi ini mesti wedangan Sike itu Ini rapopo nanti akan saya review Saat kami saya memakan Yang namanya Pakan Belum oke bos Nah ini hotel baru itu Luar biasa Itu megah itu bos Silahkan Dulan ke sini bos Oh ini pemandangan ini Jos-josok bos Gunung gitu bos Ini gunung bos Monggo Nah oke bos Kita sudah sampai ke Kandang saya Dan ini Tingkah kambing saya Saat memakan daun Ini bos yang namanya Daun karet kebu Nah jangan lupa bos Untuk Dikasih campuran pakan Biar tidak Kesertan Soalnya disini banyak Ketahu Oh lampunya mati bos Rapopo Nah seperti itu bos Berikan campuran Nah seperti itu Yang jelas itu Seharian full Dikasih gak apa-apa Sehingga penting Digait campuran pakan Ataupun diselase Bagus Fermentasi juga Jos gitu Nah oke bos Jangan lupa Yang masih menyukai Video-video saya Atau channel saya ini Silahkan di subscribe Bos gitu Siapa tahu Kita bisa berbagi Pengalaman Bersama Soal pakan kambing Dan kambingnya Juga Saat kandang-kandang Itu bos Begitu dulu Dari mas Sekotorangambing channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bos Maturnuhun Sub indo by broth3rmax